Intro Suhaimi, seorang reservis pengedar Pilzenit, warga desa Damparan, kecamatan Desun Hilir, Barito Selatan, Kalimantan Tengah, kembali diamankan tim Satres Narkoba Pores Barito Selatan dengan kasus serupa. Hal itu terungkap saat digelar press release di hadapan puluhan wartawan oleh Kapolres Barito Selatan AKBP Yusfandi Usman, yang didampingi Wakap Pores, Kompol Asdini Pratama Putra, di Aula Mako Pores setempat. Kapolres menyampaikan kasus itu bisa terungkap berkat adanya informasi dari masyarakat yang mencurigai di rumahnya sering dijadikan transaksi obat-obat terlarang. Kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Satres Narkoba Pores Barsel. Berkat kerjasama dari tim Satres Narkoba, akhirnya S, warga Damparan, kecamatan Desun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah itu, ditetapkan menjadi tersangka. Lebih lanjut Kapolres mengungkapkan, barang bukti yang berhasil diamankan di tempat kejadian perkara yakni 230 pil obat Zenit dengan berat 116,57 gram. Selain itu juga ada obat daftar G, merek seledril sebanyak 1.250 butir dan uang tunai sebesar 2.300.000 rupiah, hasil dari penjualan obat tersebut. Dikatakan juga tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 2 atau Pasal 114 Ayat 2, serta Pasal 196 Junto, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun serta denda 1 miliar. Rekan-rekan dari Satna Koba Pores Barikoselatan yang terjadi pada tanggal 22 Februari dengan tersangka berinisial S dengan TKP di Desa Damparan TKP Desa Damparan Kabupaten Barikoselatan di Desa Dilir Kita kenakan Pasal 112 Ayat 2 dan atau Pasal 114 Ayat 2 serta Pasal 196 Junto, Pasal 98 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang lakotika dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun denda 1 miliar rupiah. Kasus ini terungkap atas pengaduan dari masyarakat dengan berdia keras dari regerakan saya dari Satna Koba Koreskoreta Selatan sehingga bisa terungkap. Memang untuk pengungkapan kasus Koba kita harus melakukan penyelidikan yang sangat intens dan sangat hati-hati dan bisa terburu-buru karena tanpa baru bukti atau bukti permulaan yang cukup karena kami di lapangan akan kesusahan untuk mengungkap sehingga perlu waktu untuk melakukan pengungkapan. Dalam kesempatan itu Koreskoreta juga menuturkan untuk mengungkap kasus narkoba pihaknya harus melakukan penyelidikan yang intens dan perlu kehati-hatian. Menurutnya, tanpa ada bukti-bukti yang cukup tim Satres narkoba kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Dari Buntok, tim Liputan Redaksi Baritonius melaporkan.